Kalo Olimpiadi kita realistis aja, kalo pilihan dunia ini kan, peserta Asia kan nambah, jadi 8,5. Iya. Ya, katakanlah 4 atau 5 udah pasti punya Korea, Jepang, Saudi, Iran, Australia lah. Ini kan, tinggal sisa nyari 3,5 lagi atau 3 atau 4 lagi, peluang kita masih ada men, peluang kita masih ada cuy. Mungkin ya Qatar gitu kan, tapi mungkin persaing kita Uzbekistan senior. Jordan, Jordan masih bisa kita, ya tim-tim yang masih bisa kita handle lah, secara hitung-hitungan kan, ya toh Uzbek terus, Korea Utara udah gak mungkin, ya kan terus, mungkin Irak, mungkin Bahrain, negara-negara. Betul, Cina. Negara, ya mungkin China, dan mungkin kalo tetangga kita ya Thailand. Itu negara-negara yang gue sebut, Thailand, Cina, Uzbek, Irak, Jordan. Negara-negara yang masih punya peluang buat kita kalahin, di round berikutnya. Bener-bener juga sih. Bener kan? Bener juga sih. Iya kan? Ya katakanlah 5 atau 6 itu udah milik, inilah langganan. Iya, milik langganan. Nah sisanya 3,4 ini kan masih random. Kekuatannya beda tipis-beda tipis, dengan keadaan yang datang masuk, kita masih punya peluang. Kembali lagi di konten ASIS, dalam kanal Side to Side Indonesia, di episode sekian lah, sudah ngitungin, masih bersama saya Alfino yang coming back again, Bang Rais juga coming back again. Halo. Kita feel like home lah ini, ada di studio 36 yang ada di kawasan Besi. So buat kalian yang mau bikin konten juga bisa datang ke studio tempat kami melakukan podcast ini, ada di studio 36, tempatnya di Virginia Arcade. Virginia Arcade di depan, jadi hanya aja Satpam, silahkan datang ke sini, bikin konten di sini, dan kita juga tetap akan tetap bahas tentang sepak bola lokal. Lokal betul. Akan banyak hal juga sih kita miss ya, banyak hal juga kita miss. Jadi kita akan tumpah ruakan di episode kali ini, dan langsung aja kita masuk ke segmen satu segmen, Go Check. All right, menatap masa depan Teamless Indonesia bersama Sintayong. Jadi, mending dapat trofi atau lolos piala dunia udah cukup. Jadi gue sempat ini ya, sempat ngobrol sama temen gue. Gue sempat ngobrol sama temen gue. Indonesia tuh sebenernya peluang masuk piala dunia lebih gede cuy, dibanding olimpiade kan tadi. Kalau olimpiade kita realistis aja. Kalau piala dunia ini kan, pesta Asia kan nambah, jadi 8,5. Iya. Ya, katakanlah 4 atau 5 udah pasti punya Korea, Jepang, Saudi, Iran, Australia lah. Ini kan tinggal sisa nyari 3,5 lagi atau 3 atau 4 lagi, peluang kita masih ada men. Peluang kita masih ada cuy. Mungkin ya Qatar gitu kan, tapi mungkin persaing kita Uzbekistan senior. Yordan. Yordan mesti bisa kita, ya tim-tim yang masih bisa kita handle lah secara hitung-hitungan kan. Yaitu Uzbek terus, Korea Utara udah gak mungkin. Ya kan terus, mungkin Irak, mungkin Bahrain, negara-negara. Betul, Cina. Negara, ya mungkin China, dan mungkin kalau tetangga kita ya Thailand. Itu negara-negara yang gue sebut. Thailand, Cina, Uzbek, Irak, Yordan. Negara-negara yang masih punya peluang buat kita kalahin, di round berikutnya. Bener-bener juga sih. Bener kan? Bener juga sih. Iya kan? Ya katakanlah 5 atau 6 itu, udah milik, inilah langganan. Iya, milik langganan. Nah sisanya 3-4 ini kan masih random. Kekuatannya beda tipis-beda tipis. Dengan, keadaan yang, datang masuk, kita masih punya peluang. Terus gue, gue langsung, pikiran liar gue langsung, timbul. Iya, iya, kalau lolos, kalau lolos ke Piala Dunia, ntar segrupnya Belanda lucu kali ya? Terus kita punya pemain yang, ada namanya unsurnya fan-fan gitu. Iya, orang Belanda. Buset, ini mah orang gue. Ngomongnya ngomong bahasa gue. Terus ntar Tijani Renders pakai namanya Lekatompesi. Wah ini mah orang gue juga orang Indonesia. Jadi, lucu gitu kan, jadi tebali gitu. Cuman, itu dia gue bilang, gue pernah ngomong sama teman gue, dibandingkan Olimpiade, Piala Dunia ini, chance-nya kita lebih besar. Tapi, sebelum ngomongin itu, kita ulas dulu, sedikit tentang, perjalanan Timnas Indonesia, dari Solo, ke Doha, kemudian ke Paris, ya pada akhirnya kita udah ke Paris, walaupun kita gak men Olimpiade, dan, akhirnya kita, tak lalawan gini, dan, sebenarnya, banyak yang disesalkan juga, setelah lawan gini, banyak aksi-aksi resism yang gak penting. Iya, betul. Gak perlu lah. Timnas kita udah naik kelas, semoga Liga kita naik kelas, supporter juga harus udah naik kelas dong, gitu kan, untuk Timnas Indonesia. Indonesia. So, lu ngeliat gimana rangkaian dari, Solo, Doha, kemudian Paris. Sebenernya jujur ya, waktu, ada, waktu itu sempet komentar, gue lupa ya, antara Bang Arya atau Pak Eric ya, waktu itu, Bang Arya sih kayaknya, kalau gak salah tuh, bilang gini, PSS itu menargetkan, 8 besar, lolos dari Fasa Group. Tapi, STI, dia malah justru, menargetin semifinal. Itu gue juga sempet dengar. Iya, nah, dari situ, apa namanya, gue bilang, STI apa ya, gak nargetin muluk ya, gitu. Gue termasuk yang bilang itu, target semifinal itu terlalu muluk, menurut gue. Ya, walaupun akhirnya juga Pak Eric juga berapi-api, wah bisa nih lolosong piada nih, semifinal kita ke Olimpiada gitu. Gue juga mencoba, menurunkan ekspektasi gue ya, terhadap tim ini ya, bukannya, apa namanya, underestimate gitu, tapi menurunkan ekspektasi aja, realistis aja lah gitu loh. Dengan situasi yang ada, tarik keluar pemain kan sempat terjadi gitu loh. Betul. Gak semuanya bisa dipanggil kan, ya termasuk LK kan bakut gak bisa dateng gitu loh. Ya, tapi terlepas dari itu, akhirnya STI mampu membuktikan gitu, ya ini para pemain juga mampu membuktikan, walaupun memang secara kedalaman squadnya itu, ya kita kurang lah, harus diakui. Karena STI makanya, 11 permain pertama ya itu-itu aja, di seluruh pertandingannya, cuma paling cuma ganti 1 atau 2 pemain aja, di posisi back kanan, back tengah, paling itu-itu aja yang dirotasi. Back kiri gak ada rotasi, depan apalagi, kalau gak kartu merah, si Rafael Strik gak bakal dimainin, maksudnya gak bakal dirotasi itu. Kecuali kalau lagi menang unggul sama Jordania itu, Ramadhan Senangtang gitu. Di tengah juga, Ivar Jenner, Nathan, itu gak ada gantinya, ketika diganti, ketika diganti malah agak goyang. Nathannya turun ke belakang juga, akhirnya agak sulit Ivar Jenner untuk bekerja sendirian gitu, untuk memfilter serangan lawan. Jadi memang, gue bilang ini sangat luar biasa ya, patut diapresiasi gitu, apa yang sudah dicapai, terlepas, kita akhirnya gagal kolimpiade, tapi setidaknya, tim ini, mampu membuktikan bahwa mereka sudah bisa bersaing di level atas Asia. Tim U23, ya gitu loh. Nah, ternyata pasal itu, memang yang sangat disesalkan adalah, ketika terjadinya kritik-kritik itu, sampai, ketika, menjatuhkan banget sang pemain. Padahal mereka sudah bekerja peras. Gue yakin, ketika mereka kalah sama Uzbekistan, ketika mereka kalah sama Irak, itu udah fatigue banget. Udah lelah banget pemain itu. Kelihatan, keliatan banget kok, berat. Kelihatan banget berat, sehingga, apapun itu, gak seperti lawan Jordania. Jadi memang berat banget. Ketika lawan gini itu, agak terlihat, ya lumayan lah, karena race kan lumayan hampir seminggu ya, istirahatnya lumayan hampir seminggu. Ya, tapi, tetap aja, akhirnya, karena memang, gak terlalu dalam kondisi, karena udah kecapean mungkin ya, kalau gue ngeliat itu juga, ya akhirnya, ya udah, sampai segitu aja gitu. Kita beruntung loh, gak kebobolan lebih dari, satu gol. Orang gini juga gak klinis untungnya gitu loh. Karena banyak banget peluang mereka, untungnya gak jadi gol gitu. Kita pun sulit banget, untuk bisa memberikan ancaman, ke gawang gini kemarin. Sayangnya itu aja sebenernya. Gue juga ngeliat, orang-orang terlalu inferior emang gini ya. Iya, padahal biasa aja main ya. Gue ngerasa juga, lebih bagus Uzbekistan. Uzbekistan, wah jauh. Betul. Terus yang menarik juga, dari sekian rangkaian, termasuk gue hitung dari Solo ya. Iya. Sampai di Doha, nama Bagas Kava gak pernah dimainin, tapi di saat-saat yang krusial, terus itu menurunin Bagas Kava, dan mencadangkan, si Ryo Fahmi, atau Fajar Faturahman, yang biasanya main, main di situ gitu kan. Artinya memang, STJ juga, akhirnya berani juga, nurusin, nurunin Bagas Kava, tapi, gue sih menilai ya, memang ya kita, harus akui bahwa, belum, belum pantas mungkin, kata-katanya. kalau gue gini ngeliatnya, karena kan dia gak dapat menit bermain Vin. Bukan, maksudnya bukan Bagas Kava-nya. Apanya? Belum pantas dalam artinya, Indonesia-nya untuk memang, tampil di Olimpiainya. Iya, karena memang, ya terlepas dari kontroversi, apapun itu yang Wasid lakukan, tapi di saat-saat krusial, kita memang gak bisa, memanfaatkan peluang, ya kan. Jadi memang, ya itulah kita harus terima juga gitu. Kalau, kalau memang PR itu sudah di, bisa diselesaikan sebelum lawan gini, artinya PR itu memang ada di depan, ya kita lolos-lolos gitu, akan lolos, terlepas dari, dari kontroversinya si siapa? Wasid dan, Wasid. Segala rupa gitu kan, jadi ya, udah lah, ya mungkin ini jadi pengalaman berikutnya, terus, yang masalah Sintayong, ngobrol, target empat besar, gue, gue coba men, scroll-scroll lagi, coba mencari googling-gugling, itu gak pernah keluar dari mood Sintayong. bukan dari mood Sintayong memang. Itu gak pernah keluar dari mood Sintayong. Iya, memang bukan keluar dari mood Sintayong. Tapi mungkin kata-kata adalah, doa dan akhirnya sampai di semi-final juga gitu kan. Karena itu dari pertemuan waktu, Pak Erick sama Sintayong waktu itu, ya targetnya yang, apa namanya, ya waktu adendum itulah, kalau gue gak salah ya, ya waktu pembaruan kontrak itu, ya itu, apa namanya, mungkin terucap, wah saya pede nih, tapi asal pemain-pemain, yang saya minta, bisa dateng. Kan itu waktu itu ungkapan, yang dikasih tau ya ke publik ya, gitu. Ternyata yang miss cuma Elkan aja ya? Elkan. Sama Dewa Angga. Iya Dewa Angga karena cedera kan. Dewa Angga akhirnya kan main juga kemarin, sebenernya oke loh permainan dia kemarin. Cuma ya itu apes aja kemarin. Dewa Angga ini kan udah sempet ikut juga, sampe hotel loh pas mau ke LAS ya, cuman akhirnya harus balik karena cedera. Udah terbang juga kok, udah terbang juga ke Dubai. Udah terbang ke Dubai, cuma harus balik dan operasi. Oke dan next, event terdekat ada FMD, tapi yang lebih dinantikan lagi, adalah AFF atau ASEAN Cup. ASEAN Cup udah ada potnya ya? Udah ada potnya, kita terpisah sama Malaysia, pot satunya Thailand Vietnam, Malaysia Indonesia, Filipina Myanmar apa Singapura ya? Gue coba-coba gue cek ya. Kalau gak salah, ya pot-pot tiganya tetap Filipina, Filipina dengan Singapura, pot empatnya Myanmar Kamboja, pot limanya Laos dan Brunei Timor-Leste main playoff. Nah, kemungkinan kita akan satu grup sama Thailand dan Vietnam. Tetapi balik lagi, ASEAN Cup ini yang rebranding bukan FIFA Matchday. Iya. Kita mau gak mau harus mejumpai realitas kembali, bahwa kita gak akan bisa nurunin tim terbaik kita, dengan situasi dimana kita akan melawan Thailand dan Vietnam. Lu ngeliatnya gimana? Iya, memang ini kita udah harus antisipasi ya, terutama ke Sinteyong ya, karena juga Pak Erick juga sempat udah bilang ya, waktu itu kita harus bikin prioritas nih, ketika ngomongin kontrak baru. AFF ini prioritas gak gitu, apalagi di luar FMD misalnya. Ya ini tinggal bagaimana prioritas itu, bisa membuahkan prestasi sih sebenarnya. Kalau gue ujungnya gitu, sekarang udah ngeliat lagi bukan kepada, kalau misalnya udah kayak begitu udah bukan trofi lagi, walaupun trofi itu perlu ya. Walaupun trofi itu perlu gitu, untuk melegalitaskan sebuah prestasi itu kan trofi gitu ya. Tapi kalau cuma lolos ke fase babak 16 besar gitu, itu prestasi, memang prestasi gitu, tapi kan secara legalitasnya kan, kalau prestasi itu adalah trofi gitu. Tapi, apa yang dilakukan sama Sinteyong kemarin, sudah lolos babak 16 besar, itu prestasi yang luar biasa. Pertama kali kan kita, terus bawa ini ke semifinal U23 prestasi. Nah, kalau misalkan kita punya target yang realistis, nanti pemain-pemainnya yang terbaik, yang bermain di luar negeri itu tidak bisa ikut, paling yang ada di ASEAN aja yang bisa ikut kan. Itu udah pasti. Ya tinggal, kita kalau dapet trofi ya syukur, bonus, kalau sampai semifinal yaudah, jangan misu-misu juga gitu loh. Jangan langsung ganti pelatih, karena masih ada, ini gue yakin kita optimis, gue lolos putaran ketiga lah, Piala Dunia. Jadi, memang fokusnya udah disitu nih. Kalau memang targetnya disitu, yaudah, ini pemain terbaik kita nih. Yaudah, berarti realistisnya adalah, mungkin, kita harusnya bisa lolos Piala Dunia. Seperti yang lu bilang tadi di awal, dengan kuota yang segitu, lima udah pasti dimiliki, ya itulah, Korea, Jepang, itu sulit tuh ya, Iran digeser tuh. Saudi, Saudi Arabia sama, Australia. Bali, itu lima itu sulit agak digeser tuh. Mungkin Qatar dibantu-bantu dikit lah. Plus satunya Qatar. Qatar dibantu-bantu dikit lah, itu yang baru tuh. Kalau lawan Uni Emirat Arab, Uzbekistan. Kita masih bisa. Quiet, ya masih ngangkat kita, masih oke, masih ngelawan. Lawan China masih bisa. Makanya, gue sih masih optimistis, kita lolos Piala Dunia. Jadi memang, ST itu kan ada beberapa agenda pentingnya itu ya, berarti, AFF, apa, putaran kualifikasi Piala Dunia 2026, AFF 2026, terus, kalau dia masih megang U23, berarti Sea Game, karena Sea Game kalau gak salah jadi prioritas juga tuh, katanya Pak Eric tuh. Karena juara bertahan. Ya, juara bertahan juga, apa namanya, ya gengsi juga, Asia Tenggar, gue juga gak ngerti lah. Sea Game, Asian Games. Terus, abis itu, berarti, Piala Asia 2027, kita udah pasti lolos. Ya. Nah, itu kan disitu pasti akan jadi puncaknya dari seorang STY. Kalau misalnya berkaca di kontraknya cuma sampai 2027, dan puncaknya ke pengurusan Pak Eric juga gitu. Jadi disitu pembuktian dari STY-nya, sudah nge-build tim ini, moga-moga aja ya, moga-moga aja bisa juara di Piala Asia. Bisa kasih kejutan lah, walaupun mainnya di Arab Saudi ya, agak-agak, ya mungkin di rumah ada bantuan lagi. Ya, paling gak, kita nyampe semifinal kayak Piala Asia U23 ini, wah luar biasa sih menurut gue. Jadi memang, sekarang, yaudah, kita harus mencoba untuk melupakan ketika Pak Eric juga udah bilang, yaudah nih, IFF kita jangan menjadi prioritas deh sekarang gitu misalnya. Karena udah gak ada pemain terbaik, pemain terbaiknya yang, memang pemain abroadnya gak bisa datengin semua ya, kalau bukannya pemain-pemain Liga 1 itu, gak bagus gitu loh. Tapi yaudah, kita bersaingnya yang mudah-mudahan jadinya jatuhnya. Ya kalau dapet prestasi ya bagus, kalau enggak ya jangan, lu kritik abis-abisan juga gitu. Iya sih kalau, AFF, kalau gue lihat ya, itu kemungkinan, yang di Jepang juga kayak si Justin, bisa gabung. Masih bisa, karena selesai. Ini gue harus koreksi, karena udah selesai, December ya. Korea juga udah selesai. Korea juga udah selesai. Karena gue ingat waktu itu, Chanatip pun gabung gitu, waktu main di Jepang. Artinya, kalau AFF, ya mungkin gak bisa nurungin kekuatan terbaik, yang di Eropa masih sulit gitu. Tapi kan, ada Asnawi, ada, ada, siapa, ya, Justin, Aran, kemudian, mungkin Sadil. Mungkin Sadil. Sadil. Gue kan ketemu Coach Ong. Iya, Dayat gitu. Dayat, gue kan ketemu Coach Ong. Semoga, semoga ya ada jalan keluar, dan Sadil bisa balik ke, Tim Nasional. Pada dasarnya, sebenarnya, beberapa orang yang sempat bermasalah sama Kusin, bukan berarti dia menutup serapat-rapatnya pintu, kembali ke Tim Nasco gitu kan. Dia sempat marah sama Adi Satrio, Adi Satrio, berarti balik lagi gitu kan. Jadi, sebenarnya, gak, gak, kesempatan itu kan hilang gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Ya terus, belum lagi, bisa jadi kan, yang di Liga 1, beberapa pemain yang mungkin, sekarang tergabung di Championship Series kan. Kita juga, itulah termasuk, Lily Pally gitu kan. Bukan berarti, sebenarnya tertutup gitu kan. Ada momen mungkin di, di ASEAN Championship ini, di ASEAN Cup 2024 ini, ya bisa jadi, dia dipanggil gitu kan. Malah justru jadi, akan jadi pembuktian untuk pemain-pemain, yang jarang dipanggil. Iya, 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 gue, gue setuju. Mungkin bisa jadi itu malah, yang akan bikin kita malah juara. Gue setuju, gue setuju. Keeper udah pasti Hernando, mungkin, ya kayak, pemain kayak BK Putra, kayak, Bali United yang, mungkin udah jarang pemainnya, masuk ke timnas. Ricky Fajrin masih mungkin kali ya. Orang-orang kayak Fajrin, kayak, Ivan Jaya, gitu kan. jadi ajang mereka juga, di AFF ini, di saat memang, pemain-pemain yang di abroad, susah untuk, balik lagi ke Indonesia, dan, target sampai, 2027 semoga terlaksana. Ya, berarti yang kemarin Eric Thohir ada di, Qatar, ada di Qatar, kita, akan perpanjang kontrak, Sintayong sampai 2027, gue sih, ya itu kan dari mulut Bapak, belum ada statement rilis resminya, yang kita butuhin kan, rilis resmi dari federasi, bola Sintayong udah dipanjangin, sampai 2027 gitu kan. Artinya ini kan, Mei, sampai Juni, masih ada sisa beberapa minggu lagi, untuk, sebenarnya, kita masuk lah, di Sintayong, agar, mudah-mudahan bisa, perpanjang sampai 2027. Waktunya sih, ya sekarang ini, sampai Juni. Kalau itu kan, baru dari lisan Eric Thohir aja, yang baru yang di, di, tapi emang, kalau dari inenya Sintayong, juga waktu di jumpers, kan dia juga yang ngomong, ya saya pengen, bakal tanah tangan sih katanya. Iya, karena berolahannya emang positif gitu, memang yaudah, apa yang Sintayong mau, mungkin akan disupport, Sampai Eric gitu, berarti, ya tinggal tanah tangan kontrak doang, tinggal nunggu, detail-detailnya aja nih. Kayaknya, kayaknya tinggal ini ya, tinggal, apa, detail-detailnya, detail-detailnya, sekarang mungkin, apa gimana, apakah FF, dipegang sama dia kan, belum tentu juga kan, tapi pasti, tetap dia, kalau senior udah pasti ke dia, gak mungkin ke yang lain lah Vin, ngapain, teteplah dia, pemainnya doang, dia suruh mikir, pemainnya doang, kan itu tugasnya dia gitu loh, untuk bisa ngangkat lagi, gak bentrok juga ya, gak bentrok, si Games mungkin yang bisa, sama pelatih orang lainnya, ya mungkin, kalau bentrok sama senior, kayak kemarin kan, Coach Indra kan akhirnya diturunin, tapi kayaknya, kalau udah kayak gini, kayaknya tetap dia deh, kalau misalnya memang di, U23 sama senior, udah dia aja udah. Nah, ngomong-ngomong Indra Shafri, gila, bridgingnya pas banget, kalau ngomong Indra, ngomong-ngomong Indra Shafri, nah, Coach Indra juga melakukan hal yang serupa, apa yang dilakukan oleh Ken Sintayong, pergi ke Eropa, dan dia berfoto, itu kan dilakukan juga, sama Sintayong dilakukan juga. Kalau kita ingat, Coach Indra jaman Evan Dimas, berlusukannya di, ke daerah pelosong Indonesia, kampung-kampung, sekarang ke, luar negeri, ada beberapa pemain yang diajak, ini mungkin, dia juga kayaknya, ekstern lagi disana, sampai Tulon kali ya, sampai Tulon disana kan, ekstern disana, ada beberapa pemain yang diajak foto, yaitu Jens Ravens, main di Dordrecht, Jens Ravens udah sempet ke Indonesia, betul, kemudian, Maures Moinoke, dari Dordrecht juga, Safi Woodstra, Irn Van, Dion Marks, dan Kaya Simons, setau gue tadi, gue sempet buka, hanya Kaya Simons, atau Safi Woodstra, itu yang, pemainnya Belanda, W21, sisanya, bukan, nah, lu, apa yang lu tau dari pemain-pemain yang tadi, gue sebutkan? Belum, belum tau banyak gue, jujur belum tau banyak, kalau pemain-pemain ini ya, tapi gambarannya adalah, ini, posisi-posisi para pemain ini, memang sepertinya juga yang dibutuhkan sama Coach Indra ya, terutama untuk, barisan depan nih, mungkin kayaknya, barisan depannya butuh, tambahan pemain, ya Jens Ravens ini adalah salah satu yang mungkin, diproyeksikan jangka panjang, kan yang waktu itu kan, yang ngeliat pertama kan, untuk ngecek pertama kan cukup Sinteyong nih dia nih, Jens Ravens udah ditonton pertama, terus, Maurice Mohinoke, Safi Woodstra ini segala macem, John Mark sama Kayasimas, ini memang kan ada rekomendasi juga pasti, pemain-pemain siapa aja yang memang punya darah Indonesia, terus dicek gitu, ya beberapa yang potensial siapa, dikerucutin, ya akhirnya mengarah kelima pemain ini, gue yakin sih, ini memang para pemain yang, udah punya jam terbang yang cukup lah ya, di level kompetisi, walaupun U21 ya, walaupun level U21, tapi kan kompetisi mereka tuh kan, jalan terus, sama kayak di Inggris gitu, memang berkesinambungan, jadi memang, secara kompetitif, level, level kompetitifnya, mereka tuh, lebih kompetitif dibandingkan pemain-pemain lokal, harus diakuin, walaupun yang bermain di Liga 3 sekalipun, masih lebih kompetitif mereka, karena mereka rutin, setahun penuh mainnya, beda sama yang di Liga 3, mainnya cuma berapa bulan, gugur, iya, gugur cuma, ya di Liga 3 DKI deh, cuma berapa, seminggu apa dua minggu tuh, gue lupa tuh, jalan apa, pertanian apa, kayaknya di gajinya juga, per ini, per match, iya, pake match fee, iya, pake match fee, iya kan gak, itu di Liga 3, nah terus kalau yang di kompetisi, Liga 1 nya, kan menit bermainnya juga, rata-rata masih kurang, yang kita, cuma paling Donitri Pak Mungkas, siapa lagi sih? yang dari Persija tuh, Ray Hananan, yang dari Persija tuh kan ada beberapa pemain, yang agak lumayan lah, dapat menit bermainnya gitu, itu dari Persija doang, sama si Tony Firman, agak lumayan, persebaya, selebihnya, Arkan Kaka juga kan, ya tipis-tipis lah, masih ada ininya gitu loh, tapi ya, udah selebihnya, menit bermainnya minim gitu loh, memang butuh, pemain-pemain yang memang sudah matang di kompetisi, apalagi targetnya, mereka, ini kan, kepial dunia U20 2025, lewat jalur prestasi, bukan tuan rumah, bukan jalur hadiah, bukan jalur hadiah tuan rumah, makanya ini cukup berat juga, yang Kuts Indra Safrin nih, untuk nge-build tim ini, iya, si, makanya Welber tuh, mending tetap bertahan aja, di Sao Paulo, karena memang, yang dibutuhin tuh kompetisinya berjenjang, gue bilang sama Korniawan juga bilang sama gue, yang membedakannya itu, ya disini kompetisinya reguler, tiap minggu pemain-main, gak ada putus, gak ada apa gitu, kalau lu bagus, lu bisa latihan sama tim utama, gitu kan, Yoyo dan lain-lain, memang, secara latar belakang, pemain keturunan Indonesia kita, yang ada di Eropa, terutama di Belanda, punya itu, dan, itu bisa menambah kekurangan-kekurangan, yang dimana, pemain, di tim nasional U20 kita, yang main di Liga Indonesia, yang dimana memang, mereka secara jam terbang juga masih, masih apa ya, di level liganya, mungkin gak sebanyak, apa yang mereka, dapatkan gitu kan, dalam artian, mereka bisa nambal, apa yang gak didapetin, sama pemain-pemain yang ada di Liga 1, kita gitu kan, dan, kalau gue liat dari namanya, ya memang kita harus realisis ya, kalau mereka memang top ya, mereka pasti masuk tim Belanda Junior gitu kan, tapi beberapa, beberapa di antaranya, koreks sih gak kalau gue salah, ada Savi Bucra, sama Kaya Simons, yang memang dia, adalah pemain di Belanda, level junior gitu kan, dan, nama-nama kayak mereka sih, gue rasa, sulit ya untuk, eh tapi bisa aja ya, mereka dipanggil ketulon, karena kan Belanda, udah mau kelar ya, kompetisinya. udah kelar sih harusnya, eh pekan ini sih, pekan, eh, ya tanggal 19 itu udah kelar. iya, kalau, mereka udah punya warga negara Indonesia, masalahnya mereka, belum punya warga negara Indonesia, jadi, timnas Indonesia di tulon, mungkin, nama-namanya gak akan beda, dari nama-nama yang, udah bergabung di TC, eh nama-nama yang kemarin, uji coba ya. Iya, lawan Uzbek, lawan Thailand, ya itulah, gak jauh beda lah. Uji coba lah, disana. Nah lu ngeliat, gimana bakal seperti apa sih, timnas kita di tulon nanti, kita juga diumuminnya, mendadak ya. Mendadak, gantiin Mesir ya. Gantiin Mesir, gantiin Mesir, ijiit. Itu apa sih, bentuk gak enakan Perancis, atau gimana? Enggak lah. Katanya tuh, baru daftar, yang gue tau tuh, baru daftar banget, terus langsung diumumin. Iya, hari itu gitu loh, Indonesia U20, jadi memang, ya timnas U20 butuh ini, apalagi kan, akhirnya kan diundur ya, itu piala FFU 19 itu kan, sebenarnya. Kan jadwalnya tuh, kalau gue gak salah tuh, harusnya tuh Juni. Memang, cuman akhirnya diundur, btw, digelarnya di, U19 itu di Surabaya ya? Eh di Solo ya? Solo. Yang U16nya di Surabaya? Surabaya. Oke, terus, liat lawan-lawannya, ini kan juga, kalau gue gak salah, ini untuk kedua kalinya Coach Indra. Untuk di tulon, melatih tim di tulon. Waktu itu kan, Egy molla nak fikirin dengan kawan, Witan tuh waktu itu, lawan Brazil cuma kalah 0-1, itu gue inget banget tuh, permainannya oke banget lah disitu, tapi sayangnya di Piala AFF cuma peringkat tiga. Dari tulon ini memang, kita adalah ajang untuk pemain kita, untuk bisa kasih pembuktin, bahwa kita bisa bersaing di level dunia. Karena ini tim-timnya memang tim utamanya, untuk usia itu ya, dari tim Eropa maupun Amerika Latina, diturunin memang untuk persiapan mungkin nanti Piala Eropa, atau Piala Asia Under 20-nya gitu, atau memang persiapan untuk Piala Asia juga nanti ke depannya gitu, hampir sama persiapan untuk Tim Nice Indonesia ini gitu loh. Italia U21, Jepang U21, Panama, Ukraine, kita segrup sama mereka, ini adalah kesempatan yang bagus buat para pemain, untuk mengasah mental bertanding sih, yang penting itu. Jadi enggak, jangan dituntut untuk juga berprestasi, ya lo gila aja gitu loh. Makanya Toulon gitu ya. Iya Toulon. Ya kalian mau menjaga hype, kayak AFCO 23 monobar apa ya, silahkan aja, silahkan monobar, tapi perlu diingat ini Toulon, ajang mereka memang buat, ya buat mengenal sepak bola internasional, ningkatin jam terbang mereka secara internasional, tapi udah, kalau kalah ya udah aja kalah, anggap aja ini persiapan buat AFF gitu, AFF 16 nya di Solo, yang 19 nya di Surabaya. Iya kan, jadi anggap aja nih buat ajang, nanti ke AFF 19 di Surabaya, which is AFF 19 nih, terakhir kita gagal juara, karena Malaysia kan yang juara. Itu gara-gara kasus, kalau lo ingat yang kita tunggu-tungguan di, head to head itu di media gitu kan. Iya. Ya semoga, AFF 19 nya juga bisa memperlengkap, kabinetnya tim nasional Indonesia, dengan trofi juga, dimana U19 tuh kayaknya kita nyaris, eh kita. Udah dong, juara jaman Evan Dima tuh juara pertama, 2013. Akhirnya, bisa dapetin trofi itu kembali, setelah kan U16 juga sama Coach Bima. Iya, Coach Fahri, Coach Bima. Coach Bima, U16 kemarin di Jogja. Coach Fahri dulu. Coach Fahri, Coach Bima. U23 pernah. U23 udah si game. Eh udah sekarang gini-geran, Indra Safi, bawa juara lagi U19, dan juga semoga, AFF seniornya gitu kan. Iya. AFF seniornya, itu, trofinya kayaknya udah berubah ya? Apa trofinya apa? Trofi juara, Pela Tager, AFF. Harusnya berubah kayaknya. Iya kayaknya berubah. Iya kayaknya berubah udah di settingnya, karena ini aja baru kan, D branding kan, new branding kan. Benar-benar, itu gue menantikan banget, ini seru banget sih, way-way nya nanti. Gue sih, ini kan ini ya, kandang or tandang ya, berarti kan bukan kandang tandang kan? Iya kan, berarti bukan kandang tandang kan? Kita akan kebagian dua. Dua kali kandang, dua kali tandang. Eh enggak dong. Iya lah, dua kali tandang, dua kali kandang lah. Oh iya benar-benar. Tahun lalu kan ke, mana tuh? Gue lupa, gue di kandang. Vietnam ya? Iya gue. Vietnam kalau gak salah ya? Pokoknya yang main disini tuh, lawan, Kamboja, dan, Thailand. Thailand. Thailand ya ya. Kita away ke, tahun lalu tuh Brunei. Brunei. Brunei yang main di Malaysia, sama Filipina. Oh iya benar-benar. Lalu di Filipina. Nah, jadi, gue sih berharap memang, dapet we-we yang asik aja. Dapet we-we yang asik negaranya. Dapet we-we yang asik. Alright. Itulah dia, segmen satu, kita udah bahas, ngomong timnas-timnasan, kita udah ngomong, U20 nya ada, yang akan main di Tulon, kita akan, udah ngomongin, udah tiganya ada. ini gue mau kesana anaknya. Ini gue mau ke anak-anaknya. Itu, U23 nya ada, seniornya ada, ya putrinya dong, masa, kita ikut-ikutan gak peduli juga. Ya, pada dasarnya, U17 ya. U17, IFC Women, pada dasarnya ya, gimana mereka, hanya berlatih secara amatir, maka beberapa diantaranya, berlatih futsal, tiba-tiba harus main, di AFC Women, dimana sebetulnya, squad ini kan disiapin, buat AFF, Women U17, yang gak jadi, akhirnya kita ngambil, AFC Women U17. Diadapkan dengan tim, seperti Filipina, yang secara kultur, sepak bola wanita, di negaranya juga, udah jauh di atas kita, ada Korea, ada Korea Utara, ya dua Korea, Korea Selatan, Korea Utara, di grup sebelahnya ada Jepang, Cina, Thailand, wah, ya, apa yang diharapkan. Iya, betul. Tapi sedikit lebih mungkin, Coach Mochi, dia udah tau, wah, bahwa, ketaker nih, levelnya kita segini nih sekarang. Dan menurut gue, angkatannya si Claudia ini, adalah angkatan-angkatan, yang memang, akan dipakai nih, kedepannya. gimana kayaknya, gimana layaknya Sintayong, potong generasi, mungkin, ada beberapa tambahan lah, satu dua, kayak, Safira, kayak si Hellsya, nanti bisa gabung, pemain-pemain yang memang, masih konsisten main, sampai sekarang ya, gimana menurut lo ini? Ya ini memang, ya sudah, udah saatnya ya, PSSI udah harus, memikirkan kompetisi sih, yang paling pertama itu, kompetisi untuk, putrinya gitu loh, jangan, jangan sampai, hanya sekedar tertameturamen ini aja, karena waktu gue ngobrol sama, Pak Ari kan juga ngomongnya kan, tapi kita nanti dari, gak langsung profesional nih, tapi yang penting gak apa-apa, yang penting asal ada kompetisinya aja dulu Pak, yang rutin, itu aja dulu, walaupun Bapak nanti misalnya, dari grassroot gitu, yang penting ada aja dulu, kompetisinya, kalau memang mau nge-build, dari bawah banget ya, karena ini kan memang, udah ngebangun dari nol, bisa dibilang, dari minus malah, dari minus malah, kalau bisa dibilang, yaudah, yang penting ada dulu kompetisinya, bikin sedemikian rupa, sesettle mungkin, apa sistemnya, seajak mungkin, jadi gak berubah-berubah nih, yang penting, kan itu yang penting, kompetisi, sistem kompetisinya gak berubah-ubah, terus dan, berkesinambungan gitu loh, itu dia yang, yang paling penting sih, itu aja sih, sekarang dalam waktu dekat, kemudian kompetisi, sepak bola wanitanya, segera digulirkan, itu aja, kalau ngeliat dari ini, karena butuh, matang di kompetisi anak-anak itu, dan Kutsmoci pun, jadinya gak kualah, untuk nyari pemain, skoting pemain gitu, padahal, pas kita siaran Liga 1 Putri itu, udah ada asa ya Wani, ada nih, bisa nih, nyari nih, gitu kan, walaupun kan, itu juga gak profesional, amatir banget, semi pro gitu, tapi setengahnya, mereka ada nih, mainan gitu kan, ya tau, mau gak mau, ngikutin Zahra, atau si Fanny, yang main ke luar negeri, tapi kan, itu kan gak, gak bisa semua pemain kayak gitu, atau, ya lo lakukan cara yang sama, dengan tim Nas Putra, mencari pemain keturunan kita, yang ada di, luar negeri, pasti ada kok, pasti ada, pasti ada, dan apalagi, mungkin, keturunan-keturunan kita yang, wanita, yang perempuan di luar negeri, ngeliat hype, tim Nas cowoknya juga bagus, ada pasti ketertarikan, mereka untuk, untuk main di Indonesia, ya tapi tinggal, gimana, PSSI, atau Pak Hamdan mungkin, membantu nyari gitu kan, ya pasti, kayaknya coach Mosi sih, akan senang-senang aja, kalau ada pemain yang bisa kayak gitu, karena itu juga, salah satu cara buat, transfer knowledge, dan juga buat, mengkarbit, tapi bukan berarti, ketika kita ada pemain keturunan cewek sebelas, Liga Putrinya di Nina Bobokan, iya, yang penting kan, apa namanya, fondasinya ini, dikuatin sih sebenarnya, yaudah, kompetisi dalam negerinya itu, mesti dikuatin, itu aja sih sebenarnya, untuk Liga Satu Putri, ataupun, kompetisi sepak bola wanitanya lah, alright, kita masuk ke segmen 2 di, netizen mau apa? Yoh, sekarang, kita bakal lihat, komen-komen, dari netizen, dalam mengunggahan coach, Indra Safri, yang bersama 5 pemain keturunan, ya betul, ada Trianto Nords, dia bilang, kayak Simons, jangan sampai lepas coach, itu yang dia bilang, kayak Simons, memang, adalah pemain di, tim nasional Belanda, level junior, genya, kayak Simons, memang yang, menjanjikan, mungkin, orang menganggapnya, dia saudaranya, Safi Simons, gitu, iya juga ya, Safi Simons, atau anaknya, Om Simon Tahamata, mungkin tidak, mungkin tidak, kayak Simons, semoga, namanya aja udah kaya, ada Spider Zero, ini masih kurang banyak gak sih, mungkin baru segitu gitu, mungkin kalian bisa cek, di Instagramnya, kakaknya Irvan Bahadim, Fardy Bahadim, kalau mau lihat ada update, atau bagaimana, karena memang, kayaknya, keluarga Bahadim, juga ada, ada andil ya, untuk membantu ya, jadi memang kayaknya, Fardy Bahadim sih, yang ikut ngebantu, untuk mencari, pemain-pemain itu sih, kayaknya gitu, karena memang Fardy Bahadim, kakaknya Irvan Bahadim, juga seorang agent, di Eropa, di Eropa, jangan lupa, Julian Urip, Yadenda Guzman, ini kayaknya, kamus berjalan, Tristan Huyer, Delano Diego Van der Heiden, Eliano Reinders, adiknya Tijani, ya bener, itu juga, ya tolong, kamu udah nulis, panjang begini, bagus sayang, gak dicecein ke, Erick Thohir, atau PSSI, ya bener, tapi emang, Tristan Guyer ini juga, luar biasa loh, memang, menit bermain juga lumayan dia, setelah gue di Ajax nih, tapi kan, pasti, ya kita, to be realistis aja, Tristan Guyer juga pasti, pengen menjar, ada potensi ke, Timnas Belanda dia, iya kan, ngikutin jejaknya, Tijani Reinders, gitu kan, itu, Coach Indra paling jeli, lihat potensi, zaman Evan Dimas aja, bisa prestasi, apalagi, kalau sudah difasilitasi, ini seperti, itu yang gue bilang, ini seperti, Coach Indra tuh, mempraktekkan apa yang dilakukan, di kampung-kampung, sekarang dipraktekkan di, luar negeri, dengan melihat, walaupun, mungkin scoutingnya juga, ada andil coachin juga ya, disini ya, gitu, nah sekarang, kita juga akan lihat, Rangsi Netizen diunggahan, akun Timnas Indonesia, saat Erik Thohir, memberikan motivasi, ke Timnas Putri U17, iya nih, udah berapa, beraja musti nih, langsung, latihan-latihan, kompetisi kagak ada, buat apaan, nah ini mewakili, keresaan-keresaan, yang ada juga gitu kan, jadi, kayak, hampir semuanya kayak gitu ya, kayak gitu deh, komen-komen ini, ada, ada Timnas yang, mungkin liganya gak ada, tapi bagus, ada juga yang, iya, tapi mereka kan ditolong, dengan diasporanya juga, sebenarnya kita juga bisa, bisa melakukan itu, bisa melakukan itu, ya kenapa enggak, untuk mengkarbit, tetapi, ya kita boleh kok, manggil sebanyak-banyak pemain, dan itu bagus buat mengkarbit, tapi ya, mengkarbit tim Putri ya, tapi jangan, sipak bola, atau Liga Indonesia juga, jadi di Dina Bobokan, gitu kan, gak apa-apa, panggil aja pemain, keturunan kita yang Putri, di luar negeri, sebanyak-banyaknya, buat mengkarbit, tapi Liga Satunya juga, harus beriringan, berjalan, betul, aduh nasab, mending jalanin Liga Putri, grassroot, dan segala macamnya pak, daripada cuma, kasih motif, wih, perih, mention, oh ini udah di komennya ya, ya, di komen, Merisa DWPRT, inilah wajah asli federasi, yang cari prestasi, dengan terus-terusan pemain keturunan, orang-orangnya selalu bilang, kita baru mulailah, umur federasi, mau seabad ngapain aja, benar, benar, harusnya dari, dari jaman kepengurusan dulu ya, iya, ini dari jaman, sebenarnya kan, sepak bola, kalau, kalau lihat tuh, sepak bola, sejarahnya sepak bola putri tuh, udah ada di tahun 80, udah jaman bupapa, 70-an, iya, 70-an, kita sempat peringkat, 4 apa 3 hasia gitu, gue lupa ada, ya jaman-jaman itu, kalian bisa baca lah buku-bukunya, kalau jaman dulu kan, mungkin masih terbentur dengan, adat dan tradisi kita, yang sebagai orang timur, ada itu, lebih lanjut lagi, kalian bisa baca bukunya, tapi di era modern ini, selain ada COVID, ya memang, boleh jujur, ini kritik gue juga, konsistensi dari federasi juga, buat ngebina Liga Putri tuh, masih terlalu di, jangan kan di anak tiri, kan dianggap anak juga, enggak, karena ini mungkin, karena belum bisa menghasilkan, jatohnya gitu, secara industri belum kuat, ya karena kita juga, gak ngebangun-bangun gitu, gimana mau industri nya ada, ketika kompetisi nya gak ada, itu sih, bener, nah ini gue juga mau ngomong, harusnya sih sebenernya, jangan dipatokin kayak, Liga 1 Putri tuh, tim gitu, timnya harus Liga 1, bebasin aja, kayak futsal, bebasin aja, di luar sana banyak kok, pengusaha-pengusaha gila, yang punya, konsen bikin tim Putri, atas nama pribadi dia, bebasin aja, yang memang sanggup, memenuhi kriteria, udah, main di kompetisi yang pertama, itu aja, jangan dipatok, harus klub Liga 1 yang punya, harus yang bisa main, jangan, jadi dibebasin aja, jadi itu menambah, kompetitif, persaingan, untuk bisa masuk ke kompetisi itu, klub sekelas Real Madrid pun, baru belakangan, punya tim Putri, dari awal gitu kan, kemudian ada, Dams Dims Doms, ayo pak, selalu Liga 1 Putri, bisa lah yuk, ya, oke, ada Dwi Mahasya, walaupun gak cuan, nah itu dia sebenernya, kayak Epa juga sebenernya, cuannya dari mana, tapi sebenernya mandatory, harus ada, kalau masakal sama Liga futsal, Liga futsalnya bisa aja, ada terus, Joy Z, agak susah sih buat menang, Liga Putrinya aja, gak jalan, oke, terima kasih, buat Outsiders yang udah, komen, terima kasih juga Bang Rais, di episode kali ini, kita udah ngomong timnas, dari semua lapisan, level, semoga, didengar, semoga, bisa menjadi, bahan masukan juga, dari podcast ini, dan, terima kasih juga buat Outsiders, yang udah nonton, sekali lagi, kalau kalian mau bikin, konten, di studio, bisa datang ke studio 36, satu studio 36, yang ada di kawasan, BSD, oke, saya Alvino, ini Bang Rais, sampai jumpa di episode berikutnya, dadah, dadah, Sampai jumpa di episode berikutnya, Sampai jumpa di episode berikutnya,